selamat datang kembali di channel youtube di video kali ini saya akan melanjutkan bahasan latihan soal JLPT untuk bagian dokai yang bahannya saya ambil dari nihongo somatome JLPT N3 disini kita sudah sampai di hari ketiga untuk bagian dokai disini topiknya adalah mari kita membaca email teks email disini ada berapa mondai dua mondai kita coba lihat mondai yang pertama barangkali disini kita perlu melihat bentuk email itu seperti apa disini ada Atena ini yang ditujukannya kepada si ini kemudian Sasi Dasinin ditujukan kepada siapa Nichi Ji ini tanggal berapa Yokeng Mei namanya apa Nakamura Suzuna Suzuna Sensei jadi ini ditujukan kepada siapa ya kepada si ini kemudian ini pengirimnya oke tanggal dan judul gobusata teori mas takara siakusho siming seikatsuka no takeda disini sudah lama tidak bertemu ya kak saya takeda dari bagian mungkin disini bagian kemasyarakatan ya pemerintah kotanya si ini ya de kyonen sakunen no koeng no sai ni wa taihen osewa ninarimas da ya jadi di seminar tahun lalu itu saya sudah merepotkan anda ya terima kasih banyak sensei no koeng wa tote mo hyobanga yoku jikai mo zehi toyu koeka oku agate orimas jadi apa kuliahnya atau seminarnya sensei ini repotasinya bagus ya banyak orang yang ingin mendengarkan banyak orang yang ingin mendengarkan lagi begitu ya koengnya atau seminarnya sensei suzu tsukimashite wa nah kaitannya dengan itu kotoshimomata onengai e itashtaku ya jadi tahun ini juga ingin meminta bantuan lagi goren raku moshi agemashita sehingga saya disini menghubungi sensei begitu ya basho wa kyonen sakunen desne sakunen to onajiku sama dengan tahun lalu takarashiminkang horu ya yaitu di hol balai kota begitu ya barangkali nichi ji gogatsu mika ya tanggal tiga mei sore hari ya jam tiga yoteishite orimasu ga ya sudah direncanakan seperti itu sensei no gochugo wa ika ga desho ka ya bagaimana dengan rencana sensei ya apakah bisa kongkai wa gojusai kara no ikikata ni tuite ya kali ini tema yang ingin kami minta sensei untuk bicara adalah terkait cara hidup sejak umur lima puluh tahun ya toyu nayode onengai shita ito omoyimasu yoroshiku gokento kudasaimasu yo onengai moshiagemas ya jadi dimohon ya kami sangat memohon agar sensei dapat mempertimbangkan hal tersebut gitu ya disini yang mengirimnya ya oke sudah tampak ya oke kita lihat pertanyaannya apa disini eto ken me ni hairu kotoba toste motomo tekito namono wadore mana yang paling tepat untuk dimasukkan sebagai subjek email tersebut koeng no onengai koeng no ore koeng skejuru no hengko koeng nayo no kakunin karena ini sama sekali belum pernah disampaikan jadi onengai ya bukan kakunin ya meskipun di dalamnya ada memastikan tapi kan ini meminta persetujuan ya meminta apa agar supaya si sensei mau tampil di seminar teko tode kotae ga ichibang nomor satu ya permohonan bukan ore terima kasih hengko perubahan jadwal juga bukan ya oke jadwal sugini bang konobun shonon nayo to ate rumono wadore mana yang cocok dengan tekst tersebut nakamura sensei wa takedasang ni atakoto ga nai atakoto ga aru ne ada kan tahun lalu ya nakamura sensei jadi pembicara sepertinya takedasang ini jadi panitianya kemudian nakamura sang wa itu maini takarashide koeng o shitakoto ga aru sebelumnya pernah koeng ya pernah nakamura sensei ini menyelenggarakan koeng ya menyelenggarakan seminar di kota takara sebelumnya iya betul ya kita cek dulu nomor tiga kongkai no koeng no nayo wazengkaito onaji de aru tidak sama ya de nakamura sensei wazeng himata takarashide koeng shitaito moteru bukan atas permintaan sensei nya tapi atas permintaan si orang balai kotanya jadi jawaban yang betul adalah nipang disini terkait judul barangkali bisa dilihat kalau disini kongkai wa nah untuk kali ini mah gitu ya jadi yang pasti beda dengan yang sebelumnya temanya oke nah sekarang kita lihat disini eeto mondaini disini mondaini oke eeto tsugi no bungsho yonde situmong ni kotae nasai kotae wa ichini sang yon kara mo tomo yoi mono hitotsu erabi nasai eeto takahashi koichi sama ini kepada si ini ya pengirimnya si ini kimura ken ya kepada si takahashi sama ini oke ciri-cirinya ini aja ya ini ditujukan ke siapa dari siapa ke siapa sih kalau dari kan berarti tidak dihormati ya tidak ada sama-sama disini kalau ini ada sama ya jadi yang dihormati yang terhormat nah sekarang kita lihat disini ada gameng konopa aimojiga araware rububung ya jadi untuk yang kelihatan hurufnya katanya ya dinamakan gameng itu kemudian sadosuru disini kikainadoga ugoku sadosuru berarti bergerak ya mesin-mesin bergerak kemudian oabino sirushi sumimasento yuki mochio arawasita sinamono ya sinamono disini berarti oabino sirushi apa barang-barang yang menunjukkan perasaan mohon maaf kemudian tofusuru dofusuru ini tega minonakani isho ni ireru jadi yang dimasukkan bersamaan dengan surat ya yang dimasukkan bersamaan ya ke dalam surat eto dofusuru ya kemudian ada hemping ini kata shinamono kaesukoto hemping itu pengembalian barang ya oke nah kita baca saja disini langsung sebentar ya saya coba nah seperti ini barang kali ya kecil shogunai oke oke eh to senjitsu oka oka iage itadaita eh denshi jishou no gamen ni mondai ga arī eh go mewak wo oka ke itashimashite taihen moshiwake gozaimasen deshita ya iya eh jadi disini eh apa sangat merepotkan begitu ya eh mohon maaf eh karena disini ada apa hmm tuh jadi hmm ada masalah terkait dengan ini layar denshi jishou aduh ini jaman dulu sekali ya jaman sekarang mungkin kalian udah gak tau denshi jishou denshi jishou tuh kayak kayak ini kayak kalkulator lah gitu ya begini biasanya nah terus disini ada eh keyboardnya disini ya iu eo untuk memasukkan eh pesan nah disini baru eh misalnya cari apa ya kata kanak di enter disini terus nanti muncul penjelasan disini gitu jadi eh sebuah alat elektronik kamus ya kamus tapi dalam bentuk seperti ini bukan dalam bentuk buku ya dulu saya punya eh jaman belum ada internet sekarang ya kita cari makna itu cari arti kata itu di internet udah cukup ya banyak sekali ya mereka menggunakan AI begitu ya google translate juga udah mulai bagus gitu kan ya oke nah ini namanya denshi jishou ya nah kemudian ternyata ada kerusakan di layarnya ini gitu ya jadi mohon maaf katanya ya gohemping itadai tamono sirabemas tatokoro ketika kami mencoba mencari tahu ya dari denshi jishou yang udah dikembalikan ternyata terjadi karena tidak berjalan dengan baik ya untuk layarnya itu sehingga gamenggakuraku miniku katatoyukotode sehingga layarnya itu jadi hitam gitu ya dan sulit untuk dibaca dee sasoku shuri itashimashite ee beetsu beetsubingde okuri sasete itadakimasta dan apa disini kami sudah mengirimkan juga gitu ya apa yang barang barang yang lainnya begitu ya selama ini dalam perbaikan dekondoa nidoto konoyonako toga okosanayou okinayou ni okinayou sehing no cek wo kyou kaitashimas kami akan memperketat pengecekan barang kami ya agar supaya tidak terjadi hal yang sama untuk yang kedua kali hontoni moshiwake gozaimasu desu dan mohon maaf gitu ya nao oabi no shirushi nah sebagai tanda mohon maaf permintaan maaf kami eto shohing waribiki keng o do fusasete itadakimashita kami sudah menyelipkan bersamaan dengan barangnya yaitu tiket ini ya apa tiket diskon gitu lah ya ya tiket diskon untuk membeli produk barang kami otsukai itadakereba sayway kami sangat senang apabila tiket tersebut dapat digunakan seperti itu ya nah disini saya agak bingung mungkin shuri itashimashite sasoku shuri itashimashite oh jadi ya segera kami perbaiki lalu ya lalu kami kirim kembali ya dengan apa disini bed subbing dengan apa yang berbeda gitu ya pengiriman yang berbeda atau perusahaan pengirim yang berbeda ya sepertinya itu sih tidak masalah oke kita lihat langsung saja pertanyaannya itu desene oh ini sudah terakhir soalnya saya geser dulu ya oke do desyoka minasan ada ketemu jawabannya sambang konotega miwa nani otsutairutame ni kakaretaka surat ini itu isinya apa sih wabino shirushio betsuni okurukoto shiraserutame apakah untuk memberitahu kalau mereka itu akan mengirim ucapan atau tanda ucapan mohon maaf ya melalui ini yang berbeda begitu ya tidak ya itu bukan yang utama seihing no cek wo surukoto shiraserutame untuk memberitahukan kalau mereka akan mengecek produknya juga tidak ya denshiji shio no gamengga kurakatakoto tsutairutame untuk menyampaikan bahwa kamus elektroniknya itu tidak hitam layarnya hitam tidak berfungsi dengan baik juga bukan denshiji shio shirishite okuta kotootsutairutame yaitu untuk menyampaikan bahwa si kamus elektroniknya ini sudah diperbaiki dan sudah dikirimkan seperti itu yukotode kotae yombang disyone jadi jadi baca surat ini kemudian apa yang dapat dipahami takah sisang wakabushiki gaisya gts no denshiji shio katakoto kokaisde imas si takah sisang merasa menyesal dengan pembelian kamus elektroniknya milik perusahaan si ini menyesal bukan sebenarnya bukan menyesal takah sisang no denshiji shio raitoni mondai ga apta betul ada masalah di lightnya ini betul tapi kita cek dulu nomor 3 denshi jisho kameng gak kurakute minikui itu yumondai ga yoko okiru sering terjadi masalah sulitnya ter apa ya jadi ya susah dilihat gitu lah ya layarnya karena hitam nah disini bukan minikui masalahnya ya hai itu de tapi ya gamengnya itu ya terkait dengan alasan teknisnya eh kabushiki gaisha gts was sehing cek wo sinaide denshiji shio o uteita jadi ya disini katanya apa si perusahaan gts ini menjual kamus elektronik tanpa mengeceknya tidak ya mengeceknya mas udah tapi ya ada yang lolos sehingga kedepannya akan melakukan pengecekan lebih ketat ya karena yang lain itu salah ya yaitu apa ada masalah ya pada kamus elektronik nya punya takah sisang yaitu pada light nya oke pencahayaannya begitu ya oke baik demikianlah bahasan untuk latihan soal bagian dokai jlptn3 ya di hari ketiga ya saya akan lanjutkan kembali untuk hari keempat di video berikutnya semoga keburu ya karena juga ini sebentar lagi ya sudah hari kamis ya jumat sabtu hanya dua hari saja mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya karena kalau tidak sehat itu membuat kita tidak berenergi ya mudah-mudahan sehat lah dan kita hindari giri-giri belajar di hari sabtu malam ya usahakan sabtu malam itu tidur nyenyak ya jangan jadi apa digeder gitu untuk belajar persiapan ujian soalnya nanti apa hari minggu malah ngantuk gitu ya jadi luangkan waktu sekarang ya sekarang juga ya supaya bisa punya waktu lebih banyak untuk banyak berlatih ingat lebih banyak berlatih lebih baik daripada kita menarka-nerka tes yang akan muncul yang mana tidak usah apa yang bisa kita lakukan sekarang lakukanlah supaya waktunya bermanfaat supaya sedikit saja kita bisa mendapatkan pembelajaran ingat ujian itu adalah bonusnya aja ya prosesnya kita mungkin perlu jalani oke jaminasang ketemu lagi di video berikutnya ya mata segi no video deo deo saya narapai bye bye